Intro Halo sahabat klik sinema tv dimanapun kalian berada Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Nah kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film India Yang berjudul Minaksi Sundar Suar Film yang dirilis pada tahun 2021 ini Dibintangi oleh Sanya Malhotra sebagai Minaksi Abiman Yudhasani sebagai Sundar Dan Tritika Serotri sebagai Mukai Minaksi Sundar Suar mengisahkan tentang hubungan dua orang Yang baru saja menikah lewat perjodohan Namun demi sebuah cita-cita dan hidup yang lebih baik Sang pria harus pergi ke kota lain Dan bergabung ke sebuah perusahaan impiannya Akan tetapi hal tersebut menimbulkan masalah Dalam pernikahan yang baru sumur jagung Karena sang wanita harus tinggal dengan keluarga Tanpa ada suami di sampingnya Daripada penasaran kita langsung saja masuk ke alur ceritanya Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Sundar Dia merupakan sarjana muda yang barusan lulus tahun lalu Namun ia kini masih menganggur Meskipun ayahnya memiliki bisnis sari Sundar tidak tertarik dan lebih bertekad bekerja Di sektor teknologi informasi Di bawah tekanan ayah Sundar akhirnya setuju bersama keluarga pergi Menemui calon istri yang dijodohkan Di persimpangan jalan Mereka sejenak bingung Harus melewati jalan yang mana Untuk sampai ke rumah gadis yang dijodohkan Sementara itu kakak Sundar bernama Fanam Berusaha menelpon pihak keluarga wanita Namun panggilannya tidak diangkat Di saat bersamaan ada seorang pria tua keluar dari rumahnya Dan melihat keluarga Sundar lalu menyuruh mereka masuk Dan ternyata di hari yang sama juga Keluarga dari pria tua tersebut Ingin menjodohkan putri mereka Tak berselang lama datang seorang gadis Bernama Minaksi Untuk menemui keluarga Sundar Setelah berbahasa-bahasi Minaksi dan Sundar diminta ke kamar Agar lebih mengenal secara pribadi Meskipun sedikit gugup Sundar berusaha tenang Lalu mereka saling bercerita tentang diri Mereka masing-masing Di sana Sundar bercerita Kalau dirinya merupakan seorang insinyur Namun sampai saat ini masih nganggur Dia juga tidak tertarik dengan bisnis hari Yang dikembangkan ayahnya Akan tetapi ketika dalam waktu 6 bulan Dia belum menemukan pekerjaan Yang dia inginkan Maka secara terpaksa dia harus bekerja dengan ayahnya Selama berbincang-bincang Sepertinya mereka menemukan kecocokan dalam diri mereka masing-masing Dan segala yang diceritakan Sundar memenuhi syarat dari Minaksi Di sisi lain ketika Fana menceritakan kehidupan masa kecil Sundar adiknya Maka keluarga Minaksi menjadi bingung Karena pria yang ingin dijodohkan bukan bernama Sundar Begitu juga dengan sebaliknya Karena wanita yang ingin dijodohkan dengan Sundar Bukan bernama Minaksi Melainkan Sagarika Di saat yang bersamaan Fana mditelepon Dan ternyata mereka salah rumah Sesaat setelah itu keluarga dari pihak pria datang menemui Minaksi Sementara Minaksi dan Sundar tetap asik ngobrol tanpa mengetahui kejadian di luar sana Kemudian keponakan Sundar datang dan mengatakan kalau mereka salah alamat Keluarga Sundar minta maaf kepada keluarga Minaksi Dan mereka ingin meninggalkan rumah Minaksi Namun kakek Minaksi melarang keluarga Sundar untuk meninggalkan rumah mereka Kakek Minaksi mengatakan bahwa pertemuan Sundar dan Minaksi adalah kehendak Tuhan Apalagi nama Minaksi dan Sundar juga cocok dengan nama kuil yang ada di Madurai Yakni kuil Minaksi Sundar Suar Mendengar itu semua mereka setuju dan mencari hari baik untuk melangsungkan pernikahan mereka Setelah itu para kerabat dan sahabat kenalan mulai berdatangan untuk mengikuti pernikahan mereka Setelah menikah Minaksi tinggal di rumah orang tua Sundar Dan di malam setelah pernikahan terlihat keduanya masih merasa canggung meskipun telah sah menjadi suami istri Namun ketika mereka ingin tenggelam dalam lautan Asmara Tiba-tiba ada sebuah pesan masuk ke telepon milik Sundar Ternyata pesan itu berasal dari perusahaan Deltaplas Yang menginformasikan bahwa besok akan diadakan wawancara pekerjaan Karena itu Sundar meminta diberi waktu untuk belajar meskipun malam itu merupakan malam pengantin buat mereka Keesokan harinya Minaksi terbangun dari tidur tanpa Sundar di sampingnya Namun dia tetap menunjukkan ekspresi bahagia dan begitu menikmati situasi tersebut Di sisi lain Sundar sedang mengerjakan beberapa tes tertulis dan juga wawancara Tentu saja semua tes yang diberikan berhasil dikerjakan dengan sangat baik Setelah itu dia pulang ke rumah menemui istri dan keluarganya Di sana Sundar mengatakan kepada Minaksi dan keluarganya bahwa dia telah diterima bekerja di sana Karena itu besok hari dia harus pergi ke Bangalore untuk menjalankan magang selama 6 bulan di perusahaan tersebut Dan karena tak memiliki banyak waktu di malam itu juga Sundar langsung mengemas beberapa barang yang harus dia bawa Sebagai pengantin baru tentu saja ayah Sundar kurang setuju jika Sundar harus pergi meninggalkan istrinya Namun Sundar coba meyakinkan ayahnya bahwa perusahaan itu sangat bagus dan gelar sarjananya dibutuhkan di perusahaan tersebut Di malam itu juga Sundar menghabiskan sisa waktunya bersama Minaksi sebelum dia berangkat ke Bangalore Esok hari keluarga Sundar mengantar Sundar di stasiun kereta api dan dengan berat hati Minaksi harus merelakan suaminya pergi Beberapa saat kemudian Sundar sampai juga di perusahaan dan mengikuti orientasi dan arahan Di sisi lain Sundar menjadi dilema saat tahu kalau di perusahaan tersebut hanya membutuhkan karyawan yang belum menikah Akhirnya dia harus menyembunyikan status pernikahannya demi mengapai mimpi dan pembuktian dirinya pada sang ayah Di sana Sundar tinggal di apartemen yang telah disediakan oleh perusahaan bersama tiga orang lainnya Di tempat lain terlihat Minaksi bersama adik Sundar yang bernama Mukai sedang makan di sebuah restoran Tak berselang lama datang seorang pria yang merupakan teman dekatnya Minaksi bernama Anantan Setelah ngobrol Mukai ditelepon sahabatnya dan mengharus dia pergi meninggalkan mereka Nah kesempatan itu Anantan bertanya mengapa Minaksi tidak sekalipun menjawab panggilan darinya Namun Minaksi berkata kalau dia sudah menikah dan tak ingin sesuatu yang terjadi atas pernikahannya Dia juga menolak ketika Anantan mengajaknya nonton bareng di bioskop Karena dia juga harus menjaga perasaan suami dan keluarga besarnya Sementara di Bangalor Sundar menghabiskan waktunya di perusahaan bersama ketiga temannya dan para peserta magang yang lain Dia juga mulai merancang aplikasi sesuai dengan ultimatum manajer perusahaan saat orientasi Meskipun begitu Sundar secara diam-diam tetap menghubungi Minaksi istrinya Di suatu waktu manajer perusahaan menyampaikan bahwa dalam 6 bulan ke depan Setiap peserta harus mampu menciptakan sebuah aplikasi Dan 5 aplikasi terbaik akan didanai Bahkan mereka akan selamanya bekerja di perusahaan tersebut dengan gaji 6 digit Karena ini bukan hanya magang biasa melainkan kompetisi Maka Sundar mulai terpacu dan ingin membuktikan dirinya Karena ingin menggapai mimpinya Sundar lalu menelpon Minaksi Dia secara jujur mengatakan kalau dia terpaksa menyembunyikan status pernikahan mereka Karena perusahaan hanya membutuhkan peserta yang masih lajang Dia bahkan melarang Minaksi datang mengunjunginya Karena tentu saja semua kebohongannya pasti akan terbongkar Mendengar itu Minaksi berkata bahwa dia sangat menghargai usaha dan perjuangan suaminya Dia bahkan bangga karena Sundar merupakan pria mandiri yang tidak bergantung pada warisan keluarga Karena baginya ini hanyalah masalah waktu atau suatu saat nanti mereka akan terus bersama Tidak hanya itu Minaksi juga berusaha meyakinkan keluarga mertuanya Bahwa Sundar sangat sibuk bekerja dan manajer juga menyukai kinerjanya Karena itu Sundar meminta dirinya agar beberapa bulan ke depan jalan dulu ke Bengalor Mendengar itu Fanam sangat mendukung Minaksi dan berusaha menguatkan adik iparnya Singkat cerita Minaksi hanya menghabiskan hari-harinya bersama dengan keluarga Sundar Sedangkan Sundar terus menyebukkan dirinya mencari informasi untuk membuat aplikasi Meskipun begitu mereka tetap saling membagikan kegiatan mereka lewat video Tiba di suatu waktu Minaksi diantar Mukai untuk melakukan wawancara di sebuah perusahaan kecil Sebelum wawancara Minaksi meminta Mukai agar tidak memberitahu rencananya untuk bekerja pada keluarga mereka Setelah melakukan wawancara akhirnya Minaksi diterima bekerja di sana Mendengar itu Minaksi merasa sangat senang dan langsung mengabari Sundar Sampai di rumah Minaksi memberitahu keluarga Sundar bahwa dia diterima bekerja Namun ayah Sundar justru menyuruh Minaksi mengajari keponakan Sundar Mendengar itu Minaksi menjadi sedih namun dia tidak bisa melawan keputusan ayah Sundar Mukai yang turut merasakan kesedihan Minaksi lalu coba menghiburnya Di sana Mukai berkata bahwa sebentar lagi adalah ulang tahun Sundar Karena itu dia meminta Minaksi membuat kejutan untuk Sundar dengan datang ke Bengalor Awalnya Minaksi menolak namun setelah diyakinkan oleh Mukai akhirnya Minaksi pun setuju Di sisi lain sahabat Sundar yang mengetahui kalau Sundar berulang tahun maka mereka lalu mengajaknya untuk berpesta Terlihat Sundar begitu menikmati acara tersebut namun tanpa dia sadari Minaksi juga sudah berada di sana Seketika itu juga Minaksi sangat kecewa melihat Sundar karena sebelumnya Sundar selalu bercerita Kalau dirinya tidak memiliki teman di Bengalor Sedangkan Sundar yang melihat kehadiran istrinya menjadi sangat terkejut Meskipun kecewa Minaksi tetap tenang Agar tidak mengacaukan impian suaminya Minaksi memperkenalkan dirinya bahwa dia merupakan sepupu Sundar dari Madurai Setelah merasa aman mereka berdua lalu berbicara secara pribadi Namun Sundar sejenak kaget saat tahu kalau ayahnya dan juga rasu datang bersama Minaksi Esok hari saat sedang sibuk bekerja tiba-tiba Minaksi menelpon Sundar dan berkata kalau mereka sekarang berada di resepsionis kantor perusahaan Setelah itu Minaksi meminta ayah Sundar berjalan keliling untuk melihat-lihat perusahaan sebelum mereka pulang ke Madurai Akan tetapi beberapa saat kemudian mereka akhirnya berpisah yang menyebabkan ayah Sundar tersesat Sementara Minaksi yang tak lagi melihat ayah mertua Coba menghubungi Sundar untuk mencari ayahnya Mendengar itu Sundar menjadi panik dan berusaha mencari keberbagai arah Ketika Sundar masuk ke sebuah lift ternyata ayahnya juga berada di sana Namun sang ayah tidak menyapa Sundar karena di sana ada manajer perusahaan Sejenak dia merasa bangga saat mendengar manajer memuji anaknya Setelah itu terlihat Minaksi bersama ayah Sundar sudah berada di stasiun dan akan pulang ke Madurai Dan tiba-tiba saja Sundar datang menemui mereka Kemudian mereka akhirnya berpisah namun terlihat Minaksi masih menunjukkan rawak wajah kesal pada Sundar Merasa sangat bersalah Sundar lalu menelpon Minaksi untuk meminta maaf Dan ingin menjelaskan situasi sebenarnya Akan tetapi Minaksi yang sedang dalam suasana hati yang buruk Maka dia hanya berbicara seadanya dan mematikan panggilan tersebut Suatu hari Anantan menemui Minaksi Di sana Anantan merasa ada yang aneh dengan sikap Minaksi dan bertanya Setelah mendengar curhatan Anantan coba menasihati Minaksi bahwa kesalahpahaman di dalam suatu hubungan pasti sering terjadi Karena itu dia meminta Minaksi berusaha sabar dan menelpon Sundar untuk meminta maaf Atas nasihat tersebut Minaksi menjadi sadar lalu menelpon Sundar Di sana mereka saling meminta maaf dan saling memaafkan Beberapa hari kemudian Anantan kembali menemui Minaksi lalu berkata Kalau ayahnya sedang sakit Dia merasa khawatir usaha mereka akan bangkut Karena hanya dirinya yang mengurus perkebunan teh ayahnya Sehingga dia meminta Minaksi turut membantu usaha mereka Setelah disetujui Anantan membeli kain sari dari tokoh milik ayah Sundar Untuk diberikan pada Minaksi sebagai rasa terima kasihnya Namun di sana Anantan sedikit terlibat percekcokan dengan bibi Sundar Yang juga menginginkan warna kain sari yang sama dengan pilihan Anantan Suatu hari ketika sekeluarga ingin melakukan puja Minaksi datang dengan mengenakan sari pemberian Anantan Sejenak ibu Sundar memuji keindahan sari dan kecantikan Minaksi Di sana Minaksi berkata Kalau sari ini diberikan oleh temannya bernama Anantan Karena Anantan membutuhkan bantuannya Untuk bekerja di perkebunan teh milik ayahnya Mendengar itu ayah Sundar langsung melarang Minaksi untuk bekerja Sedangkan bibi Sundar meminta Minaksi menjauhi Anantan Dia beranggapan bahwa Anantan adalah pria yang tidak memiliki sopan santun Akan tetapi Minaksi justru membantah tuduhan sang bibi dan membela Anantan Mendengar itu bibi Sundar mulai menaruh curiga dan berpikir ada hubungan khusus antara Minaksi dengan Anantan Meskipun Minaksi berkata kalau Anantan hanya seorang teman Namun mereka tetap tidak percaya Yang menyebabkan Minaksi menjadi sangat kesal Setelah peristiwa itu Minaksi hanya bisa menangis memikirkan hidupnya Dia lalu menelpon Sundar dan menceritakan peristiwa tadi Akan tetapi Sundar justru mempertanyakan hubungannya dengan Anantan Meskipun sudah dijelaskan Sundar masih saja ragu yang menyebabkan Minaksi merasa muak dengan situasi yang kini dialami Karena saking kecewa dengan sikap suami dan keluarganya Minaksi putuskan meninggalkan mereka dan pulang ke rumah orang tuanya Dalam perjalanan Sundar terus berusaha menghubungi istrinya namun tak sekalipun Minaksi menghiraukan panggilan darinya Beberapa hari setelah itu Minaksi bekerja di perkebunan teh milik Anantan Untuk sekedar menghilangkan kesedihan dalam hatinya Meskipun selama bekerja Anantan berusaha menghibur Minaksi akan Tetapi Minaksi tak mampu menjauhi pikiran dari suaminya Sementara itu Sundar yang telah berhasil membuat sebuah aplikasi dan siap untuk dipresentasikan Juga terus memikirkan Minaksi Namun karena tinggal sebulan lagi masa kontaknya habis dan akan pulang menemui Minaksi Maka Sundar tetap fokus pada pekerjaannya Setelah semua persoalan yang dialami Minaksi Kakek merasa sangat bersalah Karena saat ini seluruh keluarga mempersalahkan dirinya Karena telah menyetujui pernikahan Minaksi dengan Sundar Namun Minaksi berusaha menghibur kakeknya dengan berkata Kalau semua ini pasti ada solusinya Kemudian Minaksi coba menghubungi Sundar untuk menyelesaikan masalah mereka Namun waktu itu Sundar lagi tidak ada jadi salah seorang teman Sundar mengambil ponsel Sundar Dan mengetahui kalau Sundar telah menikah Di saat yang bersamaan Minaksi mengirim pesan kalau dia sedang dalam perjalanan menuju ke Bengalor Akan tetapi teman Sundar yang membalas pesan tersebut tanpa sepengetahuan Sundar Di sisi lain Sundar sedang bersiap diri untuk mempresentasikan aplikasi yang telah dibuatnya Di saat giliran Sundar tiba-tiba ada pesan dari Minaksi kalau dia sekarang berada di cafe perusahaan Melihat itu Sundar langsung pergi menemui Minaksi Di sana Sundar sedikit bingung mengapa tiba-tiba saja Minaksi berada di sini tanpa mengabarinya Namun Minaksi semakin bingung dengan pertanyaan Sundar Karena itu dia berkata bukannya kamu yang menyuruh diriku datang ke Bengalor Mendengar itu Sundar semakin tak percaya Sehingga Minaksi mengambil ponselnya dan menunjukkan isi pesan mereka Meskipun begitu Sundar tetap tidak percaya karena dari ponselnya tidak ada pesan seperti itu Hal tersebut membuat mereka sedikit terlibat dalam perselisihan namun tiba-tiba Di sana manajer meminta Sundar jangan membuat keributan di perusahaan ini Dia juga ternyata sudah tahu kalau selama ini Sundar telah membohongi mereka Sehingga dia menyuruh Sundar lekas pergi mempresentasikan aplikasinya hanya sebagai formalitas Karena juri sedang menunggunya Atas semua kekacauan ini Sundar semakin kesal dengan Minaksi Dan berkata kalau tidak ada lagi yang perlu mereka bicarakan Ketika dalam perjalanan menuju ke sana secara tidak sengaja Sundar mendengar percakapan Antara manajer dan seorang temannya Lantas dia pun sadar kalau masalah ini merupakan perbuatan temannya Seketika itu juga Sundar langsung pergi mencari Minaksi Namun Minaksi sudah tidak lagi berada di sana Meskipun merasa bersalah Sundar tetap pergi untuk mempresentasikan aplikasinya Ternyata aplikasi yang dia buat dirancang khusus untuk dapat mengetahui perasaan hati orang lain Dia meyakini bahwa hubungan jarak jauh bukanlah sebuah masalah Karena yang dibutuhkan hanya komunikasi dan saling percaya Dia mengibaratkan komunikasi seperti oksigen dalam setiap hubungan Karena kesenjangan komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman yang bisa mengakhiri sebuah hubungan Semua orang mendengar penjelasannya menjadi sangat terpukau Terlebih saat Sundar mengatakan kalau aplikasi yang dibuat terinspirasi dari Minaksi yang merupakan istrinya Meskipun demikian Sundar sadar diri kalau dia tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan ini Lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut Setelah itu Sundar kembali ke Madurai menemui istrinya untuk menyelesaikan persoalan mereka Namun setibanya disana Sundar tidak lagi melihat Minaksi di rumahnya Karena itu dia menyampaikan permohonan maafnya pada Minaksi lewat video Dan Minaksi yang melihat itu menjadi sangat terharu Akan tetapi karena kerinduan Sundar ingin bertemu dengan Minaksi semakin dalam Maka dia pergi ke rumah orang tuanya Minaksi Namun sesampai disana Minaksi juga sedang tidak berada di rumah Dia pun semakin gelisah saat kedua orang tua Minaksi tidak mengetahui keberadaan putri mereka Seharian penuh Sundar menunggu Minaksi Namun selama itu juga Minaksi tak kunjung datang Saat dalam perjalanan pulang Sundar melihat beberapa poster film baru rajinikan yang akan dirilis hari ini Seketika itu juga dia teringat kalau Minaksi merupakan penggemar berat rajinikan Maka Sundar langsung pergi ke bioskop Karena dia merasa Minaksi pasti berada disana Di dalam gedung bioskop Sundar berusaha mencari Minaksi Sampai akhirnya dia berhasil menemui Minaksi yang sedang menikmati pertunjukan di film tersebut Di tengah kebahagiaan tiba-tiba Minaksi melihat Sundar Meskipun rindu Minaksi coba sedikit memendamnya dan pergi menemui Sundar Disana Sundar menyampaikan permohonan maaf atas sikapnya selama ini dan tetap ingin bersamanya Namun sebelum selesai berbicara tiba-tiba Minaksi langsung mencium Sundar Dan dengan begitu filmnya pun berakhir Jadi teman-teman itulah kisah filmnya Terima kasih sudah menemani Min Min sejauh ini Dan jangan lupa selalu support Min Min dengan like, komen, dan subscribe Serta nyalakan tombol notifikasinya Terima kasih atas pengertiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih atas pengertiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih atas pengertiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya